Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan saya, saudara-saudara guys Sekarang saya berada di pusat jantung kota Taipei Di tempat presiden pertama Taiwan Yaitu yang kaisa disini ada burung-burung Sengaja kalau kita datang disambut dengan burung-burung yang ramah Apalagi kalau dia dikasih makan dia akan mengumpul buktian Jadi kalau kita dikasih makan dia langsung ngumpul-ngumpul Nah itu pintu gerbangnya Itu gerbang Itu tempat gerbang Gerbang yang terkenal di Taiwan Gerbang pertama di Taiwan Yaitu yang Taipei Wah megah sekali guys Lihat ini burung-burung ini kalau kita datang semua Ayo sini sayang Ini burung-burung datang semuanya Ini datang semuanya Ayo sini-sini semua Sini semua Ayo Datang semua Sini sini Kalau dipanggil dia datang semua Lihat ini Wah jenang benar-benar menyatu dengan kita Dia-dia Kayak saudara kita Datang-datang semua Lihat ini Lihat itu Wah ada orang-orang sambil Lihat Wah ditangkap Nggak mau Itu lihat Wah senang sekali Sangat ramah dengan kita Lihat ini Sekarang kita maju lagi guys Ini Pintu gerbangnya ini Depan ini Wah ini megah sekali Ini perlu dicontoh ini Ini gerbang mau masuk Wah tamannya besar sekali Ini ikon kota Taipei ini Gerbangnya bagus sekali Lihat-lihat di situ Coba itu lihat Wah gedung tingginya Yang tinggi-tinggi itu bagus sekali Anda kalau ke Taiwan Nggak ke sini Sangat rugi sekali Hanya dengan jarak dekat dari bandara Hanya kita cuma naik MRT Kompeten pindah bis Sudah sampai sini Nggak pindah bis Nggak apa-apa Nggak MRT bisa Pak Langsung MRT ke sini ya bisa Karena dekat sini ada MRT Nggak usah repot-repot Di sini kota canggih Jadi nggak usah Nggak perlu ngeluarkan tenaga Kita cukup Nggak usah bayar Gratis dengan kartu saja Bener-bener Ini gratis Ini gratis Gratis Nggak melaku gratis Iya Menjalan gratis Lihat ini bangun-bangunannya Bagus-bagus guys Nah itu di tengah-tengah ada tamannya Wah dibentuk dengan gembentuk Hampir mirip dengan Indonesia Ya Nah ini Depannya ada kelenteng ini Adat-adat Bangunan kelenteng Kalau di Negara kita itulah Negara bangunan kelenteng ini Besar sekali Kembar kelentengnya Dari sana kenteng Namanya di sini Namanya kenteng lembar Jadi kalau mau ibadah Dari yang sebelah kiri Ke sebelah kanan Jadi itu anak orang Hindu Bisa nih Oh Tuh lihat Oh Lihat saudara-saudara Aduh Bagus sekali Wah Dilihat dari kiri Bagus sekali nih Lihat itu Gerbangnya Itu bagus sekali Karena banyak yang selfie Banyak yang foto Pokoknya kalau sudah ke sini Di sini itu hati itu rasanya senang Makanya kalau nggak Kesini nggak Disempatkan untuk Rekreasi ini Kesini itu rugi sekali Lihat banyak-banyak Pelancong-pelancong Jawa ini Lihat pelancong-pelancong Jawa ini 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 Orang-orang pelancong Jawa ini Masa Masa Sampai Lihat 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 gambar itu Itu Namanya Itu tempat Petilasannya Kalau di Jawa itu Istilahnya Petilasannya Presiden pertama Ya Yang Siang Taipe Siang Siang Kaisek Siang Kaisek Ya itu Lihat itu Lihat itu Kok ada patungnya Oh itu Tiang Kaisek Nanti Kita akan menuju ke sana Lihat itu Oh Di sana ada bangunan-bangunan Kok ada orang nari-nari Kok bisa Oh itu ada yang Den Anak muda-muda Itu Artinya Ngeden Siang-siang Kayak gini Panasnya Kayak gini Sempat nari-menari Waduh Itu ada yang telanjang juga Oh Waduh Pokoknya surga dunia Di sini guys Lihat tuh Taman ini Taman ini bagus sekali Dapat Ada pohon semara Ada pohon waung Musim semi Ini Ini Musim semi Ini Kembangi Oh ini semi Kembangi 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 Udah mulai musim semi Ini Semih 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 Kita langsung jualan Kesana Rengana ini Tapi jauh sekali Guys Aku mau Tunggu Aku yakin Tidak Dari jauhan saja Patung Tidak 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 Oke Sampai disini guys Nanti akan saya ceritakan di tempat yang lain Sementara dari sini saja Nanti lain kali Akan saya ceritakan yang lebih bagus Pokoknya saya akan menghibur Memberi Memberi Sesuatu yang indah-indah Yang kalian belum tahu Supaya kalian tahu Gimana situasi di kota Taiwan Ya insya Allah Saya nanti dari Taiwan Saya akan pergi ke luar negeri lain Karena Sisa hidupnya akan saya nikmati Ke Mana-mana Selamat Sama 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 Makasih guys Padahal Baik-baik Assalamualaikum Bapak-baik Terima Kasih teman-teman Terima kasih.